oke teman ya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya di video kali ini saya akan mereview sebuah drone lama ya teman-teman ini drone saya yang dulu ya belum saya pernah jadi saya simpan lama belum saya pakai hampir 3 tahunan lebih lah teman-teman ya kurang-kurang lebih lah 3 atau 2 tahunan teman-teman ya saya lupa nah ini saya coba untuk memainkan lagi teman nah ini sudah lama nggak saya mainkan tapi baterai sudah saya chest tadi malam ya ini saya coba untuk mereview ulang teman-teman ya apakah masih bisa atau tidak oke teman-teman ya kita lihat dulu nah ini saya punya KY601S nah ini drone menurut saya itu dia drone lipat tapi dia sudah mengeluarkan baterai yang cukup besar teman-teman kapasitasnya jadi 1800 nah 1800 ini dia agak besar baterai teman-teman beda dengan drone sekarang yang kalau yang sebelah itu tapi bentuknya kecil nah ini yang real teman-teman besar ini teman-teman nanti bisa lihat ini punya ada dua warna ini saya ulangnya belum saya review tapi saya ulang untuk yang belum pernah lihat untuk drone KY601S ini teman-teman ya nah ini warna hitam dia itu sudah dua tipe jadi ada yang GPS modalnya sama sama yang biasa seperti teman-teman oke teman-teman ya kita langsung aja buka ya nah ini kenapa nggak saya mainkan karena ini terkendala di kameranya teman-teman ya ini boknya bok lama ya jadi masih foam ya apa-apa ini gede teman-teman loh gede loh ya untuk yang sebelumnya 1800 yang sekarang kan dia separuhnya seperti segini teman-teman nah gini kan nanti dipakai slot yang badannya K3 Pro E88 E99 juga nah ini 1200 tapi yang real teman-teman besar loh teman-teman ya oke kita lihat di drone-nya langsung teman-teman nah ini ya loh lipat berasa tapi ya masih masih berasa karena tipe lama yang kedua dia loh sudah zaman dulu dia sudah menggunakan lampu samping loh teman-teman loh lednya loh kan nah ini yang depannya hahaha ya lampu strip ini ya oke ini nah ini nggak tahu ini mungkin belum optical flow ya jadi jadi masih ya memang untuk cover kan satu kamera nah ini kamera teman-teman ya jadi trouble nya di kamera ini ya waving nggak waving kurang tahu ya muncul atau tidak sepertinya waving muncul tapi nggak bisa connect ke HP nggak nggak nampil lah ya oke kita lihat dulu untuk yang lain nah ini untuk kakinya teman-teman ya kita pasang sekalian lah nggak apa-apa namanya istilahnya agak aneh ya karena pemasang kakinya di depan banyak kan kan sama gini ya teman-teman nah gini kan ya nah ini yang di depan nah ini ya untuk ky601s oke nah ini untuk pelindung baling-balingnya wow zaman dulu sangat memperlindungkan keselamatan teman-teman ya dari nggak kuat dari sampai semua lho teman-teman full lho ya meskipun dia drone lipat oke kita nggak usah pasang teman-teman oke setelah itu kita pasang baterainya dulu lah nah baterainya pun lemak masih pakai kabel teman-teman oke kita pasang disini kita pasang disini oke jadi agak lama lho masangnya ya nah juga dia lho agak seperti ini ya oh ya oke sudah masuk oke untuk remote-nya sih standar ya kayak remote apa namanya E88 ya tapi dia sudah sudah ada apa ya mungkin lampu ini mereka lampu ini trim ini RTH sama helix mode ada satu ini kecepatan ini mungkin roll ini power-nya oke baterainya pakai baterai AA biasa ya 3 buah teman-teman oke kita spill lagi untuk ininya ya oh zaman dulu kok zaman dulu ya ya pokoknya dari tipe-tipe lama lah saya nyebutnya ya nah enaknya benar-benar seperti ini dia kuat melawan angin teman-teman ya beda dengan drone yang putusan yang 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 Tosnya K30 yang masih berhasil tuh dia masih lemah untuk ngelawan-ngelawan nah ini cukup cukup bisa lah ngelawan-ngelawan ya untuk benar-benar besar seperti ini teman-teman oke nah ini dapat obeng lah obengnya sih beda loh teman-teman nah bening ya kecil lagi bening loh ya masih baru grass teman-teman loh ya nggak saya mainkan nah ini buat di apa namanya kubah ya kubah nah drone tipe dulu pasti ada kubahnya nih seperti SG 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 700 kalau nggak salah ya nah ada kubahnya seperti ini oke nah ini tajernya ya tajernya pun keren ya ada lampunya disini ya oke itu aja lah ya untuk aplikasinya sih menggunakan yang tipe lama KY FPV ya tapi berubung kapalannya nggak bisa nggak saya pakai ya loh KY FPV oke ini buku-buku tunjuknya ya buku simpel ya nah gunanya short press oh ini short press video video oh iya sih ya powernya disini ya ini powernya ini satu kali dua kali ya foto dan video terus ini short press smooth sama one carator cocok ya semua ini lampu buat leg control untuk matikan lampu take off landing oke speed flip oke teman-teman ya kita langsung aja nanti pasang baterainya langsung bisa tes terbang oke teman-teman ya nah kita coba untuk tes terbangnya ya hahaha ini keren ini ya oke ya sip ya oke oh hahaha lampunya hijau biru hijau biru depannya putih oke kita taruh sini lah oke kita hidupkan dulu nah bending dulu oh sudah bending teman-teman ya wah kerennya ini rupa saya ya oh bisa loh oh kita langsung kalibrasinya seperti apa ya oh kalibrasi oke kita langsung take off nah seik hahaha karena sudah lama gak dimainkan teman-teman cenderung ke ke kanan kita terim aja nah nah sebenarnya ini ada ada apa ya yang namanya teman-teman ya sepertinya kayak ada gear yang yang kurang kurang bersentuhan ya nah agak hahaha hahaha loh loh suaranya beda loh teman-teman saya dekatkan ya loh hehehe geter-geter teman-teman ya kita coba langsung yang apa namanya teman-teman tes baterainya ya jadi ini video gak saya potong teman-teman ya gak saya potong ya real ya ya jadi gak saya potong videonya kita coba langsung tes untuk baterainya sampai habis teman-teman tapi perputarannya enak loh teman-teman dia gak makan tempat teman-teman bener-bener loh cukup stabil dulu ini teman-teman oke nah kita coba untuk speed 2 lah ini ya speed 2 loh biasa teman-teman biasa speed 2 kita coba untuk speed 3 nah kalau dulu sih masih enak teman-teman suaranya gak nyaring ya yang mungkin terlalu lama disimpen mungkin ada akhir yang harus dipakai apa namanya belum nas ya ya jadi agak kasar lah teman-teman ya nah dikasih sedikit itulah kayak stempet gitu ya kayaknya apa namanya tamiya itu bisa juga teman-teman biar halus suaranya ya oke ke satu oke kita jumpa itu jungur balik teman-teman ya hahaha kita ini di tekan nih ya oke jungur balik wussu makanya itu ya dia harus makan tempat dulu teman-teman ya ini lampunya saya matikan ya coi ya nah mati ya lampunya kita coba ke kiri ush loo 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 loh loh ko kna liya ya jadi ke kiri langsung maju ke depan teman nah ini ya oke kita coba untuk ke depan kita coba lagi agak tinggikan ya oke teman ya nah ini saya coba untuk ini saya tunjuk teman kayaknya sedikit nereng ke kanan ini oke sedium ya oke kita coba udah halusnya teman-teman sini ngomongnya sama-sama saya dibuat pula ya coba untuk satu tombol ini gimana oh halusnya teman-teman ya halusnya jalan-halusnya klip lampunya saya coba putar ya nah jalan ya ini di depan kiri-kanan jalan jadi masih fungsi semua ya sekian lama tersimpan nggak pernah saya pakai ya oke 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 ya sudah ya ini beda loh teman-teman ini reputnya ini empuk teman-teman ya ini reputnya empuk sekali loh ini ya beda dengan reput-tipu sekarang empuk ini teman-teman ya oke kita coba putar lagi oke kita matikan jadi untuk tekan lama ini RTH oke kita tes ya coba lenda aja lah karena dronenya akhirnya agak kurang halus ya kita tekan lama itu ya mundur mundur oke batalkan ya normal semua ya terus terlalu maju oke teman-teman ya nah seperti inilah teman-teman ya dan ky601s yang tersimpan lama ternyata masih bisa terbang batarnya masih awet ya kita putar lagi aja tuh ya oke enak teman-teman ini empuk teman-teman ya seperti seperti trotolnya sima juga dia empuk teman-teman empukin teman-teman loh loh doanya aja loh empuk lho empuk ini ya enak loh enggak berat ya karena memang jalan-jalan tipe-tipe lama nah ini saya istilah saya review lah untuk yang mau beli drone ky601s second ya dan seperti inilah untuk terbaiknya teman-teman ya jadi cukup mudah dia sudah di to hold ya sudah di hold ya ya sayang kameranya enggak bisa teman-teman ya kalau kamu bisa sih lebih enak kita bisa lihat lihat apa namanya hasil kamera dan videonya oke ini dulu idola ini temen ya idola ini dulu ya mahal ini dulu jadi ini dulu sekitar ya akhirnya kurang lebih 400-500 senang ya dulu kayak 601 sini apalagi yang GPS itu masih dihargai 1 juta itu dulu ya dulu ya fotonya lari-lari tinggal trim ke belakang nah diem kalau tim ke belakang banyak dia akan mundur loh mundur hahaha mundur kan tuh mundur inilah gunanya trim ya yang masih jadi itu halo mundur nah mundur ya maju lagi oke oke WSSSS ya terbaik tinggi oke lah nah ini terbaik gini kayaknya sih berat di kakinya temen ya enak lincan kalau tanpa dipasang kaki-kaki tapi nggak apa-apa lah ya lama temennya loh drone-nya berapa ini ya masih lama temen ya jadi ini memang untuk di speknya dia eh kurang lebih 15-20 menit temen untuk terbangnya berarti ini masih normal temen ya masih normal untuk terbangnya untuk baterainya memang badannya akan saya jaga temen jadi temen-temen untuk mau apa namanya mau menyimpan drone kalau kamu dipakai baterainya itu dihabiskan dulu aja temen jadi ketika kita pakai dia masih normal nggak kembung ya itu saran dari saya ya jadi kalau kalau mau nyimpan tapi baterainya masih full dihabiskan aja ya setelah habis disimpan nah ini aman loh ini loh kan kata saya oh emadu nah ini kalau saya apa namanya kalau saya teruskan masih lama ini temen ya ini durasi sama review tadi sudah kurang lebih lah 13-15 menitan nih temen ya kan ini masih masih oke legerinya tidak ada tanda mau habis temen loh kan karena memang real dia 5800 ukuran besar ori oke temen ya ya mungkin bisa lebih lah ya kurang lebih 15 menit ya ini temen oke temen ya sekian untuk review drone tipe lama ya tipe lama KY601S ya oke ditunggu untuk review-review drone selanjutnya oke terima kasih temen ya oke terima kasih temen ya oke temen ya oke temen ya mantap ya terima kasih temen ya sekian untuk review drone KY601S ini ya nah ini kita utsa banknya temen ya kalau seterusnya masih bisa kuat itu temen ya Witness makin ini 0- Courtney nah silnah bedanya terima kasih ya eh sekian untuk review drone kali ini dubuh terus channel urbana pelapan ya Assalamualaikum warna.abigtimewa Terima kasih